Pemirsa Wakil Bupati Pembekasan hadiri acara peringatan tahun baru Islam 1439 Hijriah Peringatan ini digelar di area Monumen Area Lancor Pembekasan Dan pada momentum ini Wakil Bupati Pembekasan mengajak kepada masyarakat Pembekasan Untuk bermuhasabah atau intropeksi diri untuk lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya Dari Kementerian Najamak dan Bupati Pembekasan juga ini langsung bertabung bersama kami disini Beginilah gelaran acara memperingati hari ulang tahun baru Islam yang ke-1439 Hijriah Yang digelar di area-area Lancor Pembekasan Acara ini dikemas dengan sholawat bersama sekaligus menyantuni anak yatim piatu dan pasukan kuning Dari Dinas Lingkungan Hidup DLH Pembekasan Dalam acara tersebut dihadiri langsung oleh pelaksana tugas atau PLT Bupati Pembekasan Holil Asyari Juga dihadiri sejumlah kiai dan ulama Pembekasan, PLT Sekda, Kapolres, dan DIM 0826 Pembekasan Kepala OPD dan ribuan jamaah yang memenuhi area monumen-area Lancor yang mengusung tema Pembekasan Bersolawat dengan iringan Majelis Taklim Friyadur Janda PLT Bupati Pembekasan Holil Asyari mengajak warga masyarakat Pembekasan untuk muhasabah diri dan mengintropeksi diri dari tahun ke tahun Di setiap memperingati tahun baru Islam, mari kita semua harus muhasabah diri, mengintropeksi diri terhadap diri kita sendiri Apa yang telah diperbuat setiap hari selama satu tahun ini berbuat baik maka harus semakin memperbaiki diri Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan tahun ini harus lebih baik daripada tahun kemarin Kita setiap tahun membuat peringatan tahun baru di diri Ngerek kita semua muhasabah diri, mengintropeksi diri Karena hanya kita yang tahu apa yang telah kita perbuat selama satu tahun Apa yang telah kita lakukan di dalam setiap hari di dalam tahun-tahun yang telah berlalu Kalau kita berbuat yang sudah baik maka kita harus semakin memperbaiki Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin Tahun ini harus lebih baik daripada tahun kemarin Kita memperingati tahun baru di diri yang tidak hanya sekedar berkumpul, bersolawat dan kemarin Tetapi tidak lanjut daripada berkumpul, Kak Dito Setiap hari, setiap saat, kita harus mencerminkan dari apa yang telah kita lakukan Emangun semakin, Kak Dito Holil Asyari selaku Balta Bupati Pulkasan menambahkan dalam memperingati tahun baru hijriah ini Jangan hanya sekedar berkumpul dan bersolawat Tetapi tindak lanjut daripada berkumpul ini adalah yang penting Yaitu harus mencerminkan dari apa yang telah dilakukan dalam tahun baru Dengan demikian, di tahun baru hijriah ini bisa semakin memperbaharui kebaikan yang akan dilakukan Tim Liputan, CTV